Rame sekali guys Karena ini hari Jumat Hari Jumat terakhir sebelum Christmas Makanya ramenya luar biasa Jadi kita mau ajakin kalian belanja Lihat Costco sudah siap Ya, apa? Sangat penuh Ya, seperti yang saya katakan, ini adalah belanja Ini hari Jumat terakhir sebelum Christmas Christmas adalah hari Jumat Ya Jadi banyak belanja yang berlaku Wah Gimana? Ya Tunggu Tunggu untuk saya, saya ambil ini Kita coba mungkin untuk ini Halo semuanya Kita sudah lama banget tidak membuat video di Costco Jadi kita ingin membuat soping Semua soping Sebelum Christmas Sini sayang, sini sayang Dan rame sekali guys Karena ini hari Jumat Hari Jumat terakhir sebelum Christmas Makanya ramenya luar biasa Jadi kita mau ajakin kalian belanja Yuk kita ikutin, lihatin ke ramenya Untuk mendapatkan tips heavy duty Dan harganya tidak pernah di diskon Ini harganya di Isi 8 ini 26 dolar Jadi ini jatuhnya tetap lebih murah Kalau beli di Walmart Satunya itu bisa 5 dolar Jadi mendingan beli disini Karena Kalau 5 dolar aja, 5 ini udah lebih dari 40 dolar ya sebenarnya kalau beli di Walmart Kita beli disini mumpung kita lagi ready Nggak nikah, magic tip Masih punya nggak sayang? Ya, dia masih beli Ini di jualan Ini di jualan Ini di jualan Mbak juga take off jacket Mbak juga, karena sangat panas Hari ini sangat panas Sangat panas Tidak, karena tidak terlalu panas Dan kita pake Iya Bagus Itu apa Longjon dalamnya Jadi kepanas Panasan banget Karena banyak orang belanja mungkin ya Terasa lebih panas Cuman hari ini memang cuacanya nggak terlalu dingin Dan aku tadi pake baju layer 2 Jadi akhirnya aku keringetan Salat spinner Enak tuh makanya tinggal dipesan Dipesan, dipencet-pencet lan Ini salat spinner nih Ini kalau di luar itu harganya bisa 50 dolar Maksudnya di luar Amerika ya Ini disini harganya cuma 14 dolar 99 sen Alias 15 dolar 15 dolar Betul Sendal untuk winter Bisa dipake buat sekolah itu Lan I saw you wear these before Oh ya? Ya Harganya murah banget loh Itu 17 Heco 17 Harganya 11 dolar 97 sen Lanika mau coba satu I think you can buy first Which one? Like money? Ya, like you said that Oh Oh Lihat, lihat Nih rame banget ya guys tuh Lihat Biasanya gak serame ini sih Ini orang lagi shopping untuk persiapan Christmas Jadi rame sekali Biasanya di sebelah sini Lan Roknya Lan This one Masa mau sama-sama white? Because I can match with you You can, this is nice color I can, this one looks better Which size you get? I get medium Maybe you get No, medium Huh? Medium You have to ask with daddy Ini harganya Rob ini Ini enak kalau misalnya dipake pas lagi musim dingin Bukan hanya untuk pas habis mandi ya Harganya Harganya mana? Harganya mana? Karol, oh ini nih 17 dolar Nih, pilihannya nih Unyaku kayak gini tapi polos warna putih Harganya Guys aku lagi mau cobain ini nih Kentang chip, kripi kentang Harganya murah banget loh 32 oz itu harganya 5.99 dolar Dan tadi aku udah baca Untuk ingredientnya Bumbu-bumbunya tuh simpel banget Dia gak pake Macem-macem gak pake penyedapan Guys ini ada coconut milk Atau santan kelapa Ini produk dari Thailand Harganya tuh Dari harganya normal itu jadi murah banget Nih Aku lihat expirednya Where do you check the expired? Hmm I don't know how to check the expired there Can you help me? Can't but I'm holding a camera Sorry Give it to me Nah ini tadi abis beli cheese guys Cheese yang itu tuh harganya 1.99 dolar Wah dong eh Gak ada telur yang organik biasa nih kostong Adanya ini tuh Keluar ayam biasa Lebih murah sedia Sampai ton organik Jadi kita disini cuma ambil half and half Untuk bikin kopi Ini harganya Satu-satunya Satu-satunya Nanti aku pasti Satu kali Harganya 21.25 dolar Ini berasnya berapa ya? Tiga setengah LD Apel organik Apel organik merah ya guys Harganya 4 dolar 4.50 dolar Masuk ke area dingin-dingin Aku mau ambil sayuran Sayuranku habis Semua ambil Jamur Ini jamur Baby Bella Harganya 5 dolar 69 cent Aku kalo pilih jamur Senangnya yang kecil-kecil Kamu inginkan? Yang organik Ini yang organik Ya Kamu inginkan? Oh gede-gede ini lah Harganya lebih mahal juga tuh 9 dolar 99 Oh ini pada lepas sih Lan? Stikernya Nah ini Lihat ada lagi nih Lan Nih Friends 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 Ini organik Harganya 5 dolar 49 cent Omi mau ambil Brokoli 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 Kita lihat tanggalnya Ini harganya 5 dolar 99 cent Lanika nanti lihat dulu tanggalnya sayang nih Nih Produk dari Meksiko Januari tanggal 1 Sebentar Kami mau pilih yang tanggalnya masih Masih lama Masih sama semua Ini aja Lan Yang masih bagus Lan Lalu Lalu Kembangkol Harganya Kembangkol itu kenapa? Gak tau ya Selalu lebih mahal 6 dolar 99 cent Oke Let's go Oke Jadi kita udah selesai belanja sayurannya Cuma ngambil 3 macem tadi Buncis 4 macem Buncis, jamur, brokoli, gembang kol Nanti Nanti Oh iya tadi kan kami mampir ke Sprout Kami beli kale disana Ada beli beberapa sayuran disana Jadi Memang kalo disini kan sayurannya Pilihannya gak banyak Aku tadi ngambil Lebih banyak sayuran segar di Guys Aku beli pie Harganya murah banget Ini gede banget Harganya 5 dolar 99 cent Lanika suka ya Tapi itu kita mau bawa Buat dikasih ke orang Oke Kita udah selesai belanjanya guys Ya Home Ya go home dulu lah Kita udah selesai belanjanya Kita mau bayar Belanjanya kita gak banyak Banyaknya beli baju Lanika Kita bayar dulu ya Nanti kita lihat Hasilnya Habisnya total berapa Gak terlalu banyak Tapi karena kita liburan Nanti Kalo habis kita kesini lagi aja Antrianya panjang Dan rame sekali guys Karena Orang pada Belanja untuk Persiapan Natal pastinya ya Dan Di Amerika ini Sebagian udah mulai Banyak yang liburan Jadi orang banyak Yang berbelanja Untuk persiapan itu Macam kayak Kalo lebaran di Indonesia Habis berapa Lanika Bacain Lan Totalnya 1.66 Apa 1.66 Apa 1.66 Apa Guys Ini kita habisnya tadi ya 166 Dollar 88 Cent Dan kita sekarang udah di partiran Kita mau masukin barang Oke guys Kita udah selesai belanjanya Kita langsung mau pulang Nanti setelah aku nurunin barang Solat sebentar kita langsung Aku aja sih mau pergi ke teman-teman Karena dari barusan dapat kabar Kalo temanku orang Indonesia Ibunya baru saja meninggal tadi Beberapa jam yang lalu Jadi kami rencananya teman-teman Indonesia mau kesana Untuk melayat Ya untuk menghibur teman yang sedang berduka Buat teman-teman terima kasih banyak Yang sudah ikut kami belanja hari ini Mudah-mudahan dalam waktu dekat Kita akan ajak kalian belanja-belanja lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Bye And thank you To stay with us Ciao Bye Sampai ketemu di belakang Bye Bye